Birokan merupakan seni pertunjukan rakyat yang tersebar di desa-desa sepanjang pesisir utara Jawa Barat, diantaranya Indramayu dan Cirebon yang bentuknya mirip dengan buaya atau naga. Sedangkan tubuhnya terbuat dari karung goni yang dijahit sedemikian rupa sehingga mampu menutupi pemainnya hingga tidak kelihatan dan yang nampak hanya sebagian kakinya saja. Dalam mulut sang pemain ada semacam fluid yang terbuat dari bambu atau plastik yang mengeluarkan suara khas. Diketahui, wujud berokan seperti binatang yang besar dan berbulu serta memiliki ekor panjang. Beberapa gerakannya antara lain menjilat-jilat badan dan kaki, menengok ke kiri dan ke kanan. Mengatup-ngatupkan mulut, menggigit dan terkesan sangat agresif, sambil mengeluarkan suara yang unik. Kesenian ini dilengkapi dengan musik tradisional. Alat musik yang dipakai pun beragam seperti terebang, kendang besar dan kecil, gong, kecrep, juga ketuk. Berokan salah satu jenis kesenian yang oleh masyarakat Indramayu dan Cirebon dianggap sakral serta memiliki kekuatan mistis yang dapat dijadikan sebagai media untuk penolak bala atau penangkal bencana. Grup berokan yang ada di kecamatan Trisi dan Jatibarang yang masih eksis di Kabupaten Indramayu. Sedulur budaya Pantura, sebagai generasi penerus mari kita lestarikan kesenian berokan sebagai warisan budaya kita. Salam Budaya Pantura